Adapun jama' ya, maka disini para ulama menjelaskan diantara ruksoh ataupun keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan tentunya keringanan tersebut ya karena memiliki uzur atau keperluan. Adapun kosor, ini khusus bagi orang-orang yang musafir saja. Mereka boleh mengkosor sholat mereka selagi mereka dalam kondisi syafar. Nah kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang dia belum syafar, belum memulai perjalanannya. Tapi mungkin ya kalau seandainya dia tidak sholat sekarang atau menjama' sholatnya, dia dikhawatirin ialah dia akan meninggal atau tidak sempat mengerjakan sholatnya. Kalau jama' itu pada dasarnya ya, boleh kita mengerjakannya baik itu karena hujan, atau bahkan orang yang sakit itu boleh dia itu untuk menjama' sholatnya. Orang yang sakit, dia boleh umpamanya juhur dengan asar dia gabung. Karena orang sakit memiliki uzur. Mungkin kesulitan untuk kamar mandi, untuk berhudu, atau semisalnya, atau dia butuh istirahat yang banyak, maka orang yang sakit itu boleh menjama' sholatnya. Nah begitu pula dalam perkara yang sedang ditanyakan ini. Yaitu ketika orang ya, dia khawatir tak bisa mengerjakan sholat asar, bahkan khawatir terbengkalai, atau kesulitan karena kondisi tak memungkinkan. Maka disini dia boleh untuk menjama' sholatnya. Ini antara lukhsuh ataupun uzur, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima dan juga mengampuni kita, maka silahkan ya, kita untuk mengambil uzur ini, ataupun rukhsuh ini, kita menjama' sholat kita. Wallahu ta'ala alam.